Halo Nuki. Halo kakak. Jam berapa sekarang? Kakak, sekarang jam 10.00 lebih 54.00 pagi. Jadi kalau lagi kabut ya, Anda bisa teriak-teriak gitu. Oke, selamat siang. Hari ini kita akan unboxing produk terbaru dari Ripple ya. Ini dia nyebutnya Smart Alarm AI Command. Dia nyebutnya adalah Nuki. Ini tampak depan, tamping, dan belakangnya. Oke, harga cukup murah Rp70.000 tapi kita bisa membuat rumah kita jadi seperti smart home. Ini bisa jadi smart TV remote, kemudian untuk night lamp, dan kondisi AC. Produk Hello Nuki ini bisa menjadi voice control ya. Jaraknya sekitar 8 meter. Maksimal inputnya DC 5V. Ini interface-nya USB Type-C. Dan konsumsi dayanya cukup kecil, 0,2. Ya, dan beratnya juga 43 gram. Oke, langsung kita unboxing. Oke, kita buka ya. Apa saja isinya, ini ada kabel chargernya ya. Kabel chargernya dan ini dia, Nuki. Saya pilih warna putih, ada beberapa pilihan sebenarnya. Tapi, saya pilih yang warna putih karena kelihatan modern. Oke, di dalam box ini ada buku panduannya ya. Buku panduannya, ini beberapa modu kontrolnya ya. Panduan penggunaan ini cukup banyak ini. Dari panduan penggunanya ini, mulai dari volume setting, perintah lampu malam, perintah jam alarm, perintah AC. Oke, langsung kita coba satu persatu ya. Ini dari lima ini. Ada settingnya dulu. Kemudian malam, perintah AC. Kita pasang ya, hidupannya ya. Ya, dan dengan ini, maka dia bisa berdiri. Ya, keren dia. Kita coba hidupkan ya. Ini saya pakai, apa, powerpink dulu. Selamat menggunakan alaran suara pintar. Anda bisa menggunakan alat ini dengan memanggil, Halo Nuki. Ya, ini tuh perkenalan dia. Halo Nuki. Halo kakak. Panduan pengguna. Anda bisa mengatakan, nyalakan AC. Matikan AC. 16 derajat hingga 30 derajat untuk mengontrol AC. Oke, siap. Kita pertama kali untuk settingnya aja dulu ya. Halo Nuki. Halo kakak. Besarkan suara. Suara sudah besar. Halo Nuki. Halo kakak. Kecilkan suara. Suara sudah kecil. Oke, yang kedua adalah untuk lampu ini. Halo Nuki. Halo kakak. Nyalakan lampu malam. Be... Otomatis dia. Matikan lampu malam. Iya. Ini juga bisa mengatur lebih terang atau lebih ini ya. Jadi... Nyalakan lampu malam. Paling terang lampu malam. Sudah paling terang. Paling redup lampu malam. Sudah paling redup. Matikan lampu malam. Oke. Sekarang kita coba setting. Atur waktu. Mohon sebutkan angka waktu saat ini. Dua belas. Empat tiga. Sekarang. Jam dua belas. Lebih tiga. Siang. Akhirnya saya ketemu jawabannya untuk mengatur waktu ya. Jadi memang harus dua tahap. Menurutkan angka waktu saat ini. Sepuluh. Lima puluh satu. Sekarang. Jam sepuluh. Lebih lima puluh. Satu. Pagi. Jadi harus lengkap ya. Itu cara mengatur waktunya. Oke. Kita coba untuk menghidupkan dan mengatur AC ya. Halo Nuki. Halo kakak. Cocokkan AC. Anda bisa menyebut merek AC. Contoh AC GRI. Atau mencari merek dan mencari AC. Juga bisa menekan tombol on off di remote control. Saya pakai cara yang paling mudah ya. Dengan on off ini. Adalah AC dari shop. Berhati yang mencocokkan. Silahkan gunakan. Nyalakan AC. AC sudah dinyalakan. Angin AC kecepatan tinggi. Kecepatan angin diatur menjadi tinggi. Angin AC kecepatan rendah. Kecepatan angin diatur menjadi rendah. Matikan AC. AC sudah dimatikan. Oke. Terima kasih Nuki. Oke kita akan mengatur TV sekarang ya. Halo Nuki. Halo kakak. Cocokkan TV. Silahkan tekan tombol buka TV. Ya saya pakai remote saja ya. Ini ya. Silahkan tekan tombol tutup TV. Berhasil mencocokkan. Ya. Silahkan gunakan. Ya sekarang coba saya atur ya. Nyalakan TV. Baik. Buka TV. Matikan TV. Baik. Tutup TV. Oke. Oke. Demikian. Terima kasih. Jadi Nuki ini sudah bisa mengatur waktu. Mengatur AC dan TV ya. Jadi kamar kita menjadi lebih smart. Jadi saat ini. Demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.